Oke nih disini aku mau bacain, jadi ada teman-teman yang udah join kita disini Halo sebelumnya, apa kabar semuanya? Makasih udah join bersama kita Jadi ini ada pertanyaan nih Mas, jadi menurut Mas Irfan sendiri nih bagaimana cara agar bisa bertahan walaupun lama-kelamaan produk tersebut tuh udah gak hits lagi gitu Selalu inovasi, inovasi Nah banyak orang yang melupakan satu faktor yang harus selalu ada di dalam bisnis yaitu apa? Adaptive Kita tuh harus bisa selalu ada kepada satu perubahan lingkungan, kedua perubahan market Ketiga nih yang paling penting, perubahan teknologi Nah teknologi disini kita ngomong bahas 10 tahun yang lalu, kamu punya Facebook gak? Oh udah, saya SD udah punya Oh itu udah punya Iya itu udah punya Salah banyak kan fans-fans-nya netigen-netigen gitu kan ya Kalau punya Facebook, inget gak dulu punya Friendster? Oh enggak, tapi udah mau ngalami masak-masak alai itu ya Nah kalau saya dulu mengalami zamannya saya chatting itu pakai MSN atau MIRC mungkin teman-teman disini banyak yang gak tau ya Tapi itu perubahan zaman itu sangat-sangat cepat Dulu itu kalau SMS itu bayar 350 rupiah Sekarang ngobrol aja sepanjang-panjangnya yang gak bayar apa-apa yang bayar kotanya gitu Nah itu sangat berpengaruh terhadap bisnis Dan apa yang kita tawarkan ya harus relevan dengan teknologi itu Gitu